5 Fakta Unik Roti Canai 5 Fakta Unik Roti Canai Dari Asal-Usul Hingga Bahan Baku Jika berlibur ke Malaysia, roti canai merupakan salah satu kuliner yang tidak boleh diabaikan. Roti canai berasal dari komunitas India Muslim Malaysia, telah menjadi straightforward populer di Malaysia. 1. Roti Canai Populer di Malaysia, Singapura, dan Indonesia Roti canai atau rotikan termasuk dalam flat rate yang banyak ditemukan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Roti canai ini diduga berasal dari Malaysia dibuat oleh pekerja India di Malaysia. 2. Bahan-bahan Roti Canai Gak Pakai Ragi Roti ini terbuat dari tepung maida tepung protein rendas, air dan ge atau minyak samyang. Adonan roti canai ini direnggangkan sampai tipis kemudian dilipat berulang kali. Roti canai punya tekstur flaki dan ketika setelah digoreng akan mengembang. 3. Asal-usulnya Diduga Dari India Asal-usul nama canai ini banyak versinya. Nama canai diambil dari nama kota di India bernama Chennai yang sebelumnya bernama Madras. Versi lain mengatakan, nama canai berasal dari bahasa Melayu berarti menguleni. 4. Roti canai dibawa oleh para mamak yang akhirnya populer di Malaysia Munculnya roti canai tidak lepas dari masa kolonialisme Inggris di Malaysia pada tahun 1900-an buruh dari India tepatnya di Tamil Nadu dibawa oleh Inggris ke Malaysia. 5. Biasa Dimakan Sebagai Pendamping Kari Roti canai biasa disajikan polosan dan menjadi makanan pendamping kari atau disajikan dalam bentuk sudah dirobet dan dicampurkan ke dalam kari. Di Malaysia, roti canai ada disajikan dengan berbagai isian manis ataupun gurih. Itulah 5 fakta unik roti canai. Selain di Malaysia, roti canai populer di Indonesia khususnya di Aceh. Bahkan, martabak dari Aceh menggunakan adonan roti canai untuk kulit martabaknya. Biasanya roti canai disebut dengan roti mariam toppingnya berupa keju, coklat, dan susu kental manis. Terima kasih telah menonton!